Berikutnya, ketika kita sudah selesai membuat kelas paralel di dalam kelas Kita tentunya ingin supaya mahasiswa bisa mendaftar atau masuk sendiri Atau enroll sendiri ke dalam kelas paralelnya Tanpa kita memasukkan mereka satu per satu secara manual Untuk itu kita perlu melakukan beberapa step Di settingan kelas pada Jadi pertama kita masuk dulu ke Klik di course Oke Lalu Kita klik di actions More Users Di sini kita perlu melihat settingan di enrollment methods Nah Maka kita sampai kepada laman ini Kita punya Tiga macam enrollment method Atau metode mendaftar ke dalam kelas Ada Case access Manual enrollment Dan self enrollment Nah Pertama-tama kita pastikan bahwa Manual enrollment dan self enrollment ini Visible Nah Dengan cara lihat di sini ada icon bergambar mata Nah ketika dia terbuka tidak ada coretan artinya dia visible Metode ini bisa dipilih Nah ini kita buka Enable Oke Nah jadi dua-duanya sudah terbuka Nah case access ini bisa kita tutup atau kita biarkan terbuka Saya pilih disable saja Supaya kelas ini lebih aman dari user-user yang tidak berkepentingan Oke Manual enrollment ini nanti akan kita pakai untuk Mendaftarkan team teaching Sedangkan self enrollment atau dalam kurung student Ini yang nanti kita gunakan Untuk mengatur bagaimana Mahasiswa masuk ke dalam kelas ini Nah Jadi seperti yang saya katakan Supaya masih bisa masuk Maka kita Edit settingnya di sini Nah ini bisa kita tuliskan Misalnya S1 ITP 2018 Supaya ini menandakan bahwa Metode ini Enrollment ini adalah khusus untuk Mereka-mereka Mahasiswa S1 ITP Angkatan 2018 Oke Nah Enrollment key ini Sebenarnya Bisa kita gunakan Atau tidak Jadi karena kita sudah membuat grup kelas paralel dengan enrollment key yang berbeda-beda Sebenarnya enrollment key ini bisa kita abaikan Jadi seandainya diperlukan kita juga bisa buat Misalkan disini Step 1 kemudian Hasil 21 Atop Tap Andep Antep sten Orang-ngresm ini kita enable untuk start date dan end date kita buka disini tanggal 24 lalu kita pilih disini bulan Agustus misalnya oh iya disini ada Use Group Enrollment GIST kita pilih yes supaya apa supaya ketika mereka masuk mereka harus menggunakan enrollment key dari grupnya atau kelas paralelnya masing-masing jika ini tetap no maka otomatis enrollment key dari kelas paralel tidak bisa digunakan yang bisa digunakan hanya enrollment key karena kita menghendaki ada kelas paralel maka kita pilih disini Use Group Enrollment Key yes oke nah disini bisa kita tambahkan custom welcome message misalkan selamat tidak 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 oke 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 nah nah demikian cara untuk membuat enrollment key cara untuk mengatur supaya mahasiswa bisa enroll sendiri-sendiri ke kelas pada tidak 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 menitenggara tidak sehingga